Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang dikira sayur ternyata itu adalah buah disini saya akan menjelaskan 5 saja jadi judul kali ini adalah jalangan salakaprah bahwa ini adalah buah bukan sayur baik yang pertama adalah timun dari sudut pandang botani timun adalah buah ketimun merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan buahnya biasanya dipanen ketika belum masak benar untuk dijadikan sayuran atau penyegar tergantung jenisnya mentimun itu dapat ditemukan di berbagai hidangan dari seluruh dunia dan memiliki kandungan air yang cukup banyak di dalamnya sehingga berfungsi menyejukkan potongan buah mentimun juga digunakan untuk membantu melembabkan wajah serta banyak dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi bagi yang kedua adalah paprika walaupun sering diolah dalam tumisan atau penghias paprika adalah buah paprika adalah tumbuhan penghasil buah yang berasa manis dan sedikit pedas dari suku tarong-tarongan atau solanacai buahnya itu berwarna hijau kuning dan merah atau ungu sering digunakan sebagai campuran salad dalam pengertian internasional paprika dipakai untuk menyatakan hampir semua varietas capsicum anum nama-nama tertentu seperti pepperoni diberikan untuk pabrika dengan ciri penampilan penggunaan atau rasa yang khas kemudian yang ketiga adalah jagung bagian dari rumpun biji-bijian ternyata jagung masuk ke dalam kategori buah menurut ilmu botani jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan bulir jagung adalah pangan pokok sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia pada masak ini jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia kemudian yang keempat adalah terong sering dikonsumsi sebagai sayur si cantik ungu ini adalah buah terong adalah tumbuhan penghasil buah yang dijadikan sayur-sayuran asalnya adalah India dan Sri Lanka terong atau terong ini berkerabat dekat dengan kentang dan lenca dan agak jauh dari tomat kemudian yang terakhir yaitu adalah tomat sering salah kaprah ternyata tomat adalah buah bukan sayur tomat adalah tumbuhan dari keluarga Solonacay tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan dari Meksiko sampai ke Peru tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat dapat tumbuh setinggi 1 hingga 3 meter tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau bisa juga dimakan secara langsung tanpa diproses tomat memiliki batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi karena masih sekeluarga dengan kentang dan terong yang mengandung alkaloid baik itu saja informasi dari saya jadi jangan salah kaprah ya bunda dan sahabat bahwa beberapa yang saya sampaikan ini adalah buah bukan sayur jadi saya ulangi yaitu pertama adalah timun kedua pabrika kemudian ketiga jagung terong dan tomat baik sekian dari saya untuk hari ini sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh